Sebuah video mengenai membuang udara kotor dari paru-paru ke dalam gelas yang diberi cairan antiseptik viral di media sosial TikTok. Postingan tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok at Ratih Matasari. Gunanya untuk ngebuang udara kotor di paru-paru. Jika mengembuskan seluruh napas, maka hal itu, imbuhnya justru bisa berbahaya. Sebaiknya tidak dilakukan. Mengembuskan seluruh napas itu memaksa paru-paru kehilangan dead volume respiration. Justru bahaya, katanya, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021. Prone position dilakukan tiga kali dalam sehari selama tiga sampai lima menit. Prone position adalah cara yang benar untuk pasien COVID ada guidelines-nya, bukan tiup-tiup air betadine, katanya lagi. Bisa berbahaya. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 dari Universitas 11 Maret, UNS Tonang Dwi Ardianto mengatakan, hal demikian sebaiknya tidak dilakukan. Menurutnya, tidak ada manfaat dalam hal melakukan kegiatan demikian selain hanya akan menimbulkan gelembung di dalam air. Saat dimintai pendapat bagaimana sebaiknya jika ada pasien positif, sesak napas, dan ingin melonggarkan pernapasannya, maka yang bisa dilakukan menurutnya adalah melakukan prone position. Dokter spesialis paru dan konsultan onkologi di RSUD Dokter. Tirngadi Medan Mohramadhani menjelaskan, cara sebagaimana terlihat dalam video yang viral tersebut tak akan memberikan manfaat apapun. Tidak benar bikin paru bersih. Ujarnya kepada Kompas.com, Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Pihaknya mengatakan, jika paru sudah terlanjur rusak, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan minum antibiotik. Air plus betadine tarik nafas dan buang dari mulut sampai rasa udara di paru-paru hampir kosong. Tulisnya, dirinya sembari melampirkan sebuah video yang menunjukkan seseorang meniup udara ke gelas melalui sedotan yang diisi air ditambah cairan antiseptik. Ia menyertakan caption, berjuang negatif tanda pagar pejuang COVID-19. Terima kasih telah menonton!